Terima kasih. Mendengarkan laku Indonesia Raya. Mendengarkan laku Indonesia Raya. Mendengarkan laku Indonesia Raya. selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 Tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. 4. SK Menjiknas RI No. 184 Garin U Garin 2021 Tentang pedoman pengawasan penggantian dan penggunaan program diploma sarjana dan pasca sarjana perkuan tinggi. 5. Keputusan Jurjen Diti Gap Biknas RI No. 08 Garin Diti Garin Gap Garin 2002 Tentang petunjuk teknis keputusan Biknas No. 184 Garin U Garin 2001 6. Kalender Akademik Universitas Kandungan Malang tahun 2019-2020 Memperhatikan hasil rapat pra-udisium program studi di tingkat fakultasen dan teknologi Universitas Kandungan Malang Tanggal 18 Agustus 2020 memutuskan menetapkan pertama hasil judisium mahasiswa fakultasen dan teknologi Universitas Kandungan Malang Semester Genak Tahun Akademik 2019-2020 sejumlah 122 mahasiswa untuk program studi 1. Teknik Informatika S1 24 2. Sistem Informasi S1 16 3. Pendidikan Matematika S1 44 4. Pendidikan Fisika S1 38 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketertuan Segala sesuatu akan diubat dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelihuan dalam penetapan ini ditetapkan di Malang pada tanggal 27 Agustus 2020. Dekan FST Universitas Kalibuan Malang, Dr. I. Ketut Swasika, MSI. Surat keputusan Dekan Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Kalibuan Malang, nomor 079 FST 6A2 UKNR 8 2020 tentang lulusan IPK tertinggi mahasiswa Fakultas Sain dan Teknologi UBISIUM semester benak tahun akademik 2019-2020. Dekan Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Kalibuan Malang menimbang, meningat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama lulusan IPK tertinggi mahasiswa FST Universitas Kalibuan Malang UBISIUM semester benak tahun akademik 2019-2020. Kedua, hasil lulusan IPK tertinggi selengkapnya terlampir dalam surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan gerguan. Segala sesuatu akan dibubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat keperlindungan dalam pertentangan ini. Ditetapkan di malam pada tanggal 27 Agustus 2020 BKM FST Universitas Kalibuan Malang UBISIUM Daftar lulusan IPK tertinggi mahasiswa Fakultas Sain dan Teknologi Tingkat Program Studi Semester Benak Tahun Akademik 2019-2020 NIM-16040-301-0066 Dirai atas nama Ahmad Bahrul Ulum Program Studi Teknik Informatika dengan IPK 3,58 Berikutnya NIM-160403-02-002 Atas nama Imbroatur Faisen Program Studi Sistem Informasi IPK 3,91 Ketiga NIM-16040-306-001 Atas nama Miftakul Korida Program Studi Pendidikan Matematika dengan IPK 3,77 NIM-16040-306-001 Nomor 4 NIM-16040-306-001 Atas nama Buru Amato Putra Program Studi Pendidikan Matematika dengan IPK 3,77 NIM-16040-001 NIM-16040-307-001 Atas nama Maria Krista Afian Pak Program Studi Pendidikan Fisika dengan IPK 3,71 Demikian Berikutnya 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 Selanjutnya Penghubungan Yudisio Program Satyana S1 Fakultas Pen dan Teknologi Universitas Tanjirwan Malam Semester 6 Tahun Akademik 2019-2020 Oleh Ketua Program Studi Program Studi Teknik Informatika Bapak yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Informatika Bapak Muhammad Aksan S.K.M.T. Di silahkan Terima kasih Nama-nama Mereka Terima kasih Agung Prioputo Firna Paradina Rajas S.K.M.H.A.J.Watton Andi Prasetyo Muhammad Roni Andika Francisco Leonardo Cidmigo Windy Syarifuddin Heliani Desi Apolinaria Yvonne Kurnawa Linda Niga Prawita Rizki Setiawan Moklisin E.F.N.D. Damianus Daton Mitak Angga Firminyawan Arvin Arvivi Ahmad Bakrul Ulu Limas Ari Anggara Amanda Eka Rahman Putri Friski Friski Nita Rahman Saputri Antonius Yanto Aki Antonius Romy Kriswanto Bermuda Karel Karel Balukun Karel Balukun Kaspar Doti Michael Lailik Larapra Terima kasih Program studi Sistem Informasi Kepada informasi Kepada program studi sistem informasi Bapak Yoyo Sepi Tuan Roto S.O.N.H.N.H.M. Yoga Adi Nawamsa Muhammad Nur Polik Pelalu Heri Anggara Ahmad Sabilil Wahid Firdaus Diana Agustin Purnama Shafri Aulidyan Lateng Aulidyan Lateng Fahyul Hidayat Imarodul Faiza Yusafat Riko Muhammad Fauzi Sopya Graseyan Rata Makinun Amin Jainun Anwar Ade Saputra Garud Buddha Jessica Jessica Tres D'Arto Terima kasih Selanjutnya Program studi pendidikan matematika Pertanyaan Program studi pendidikan matematika Ibu Dr. Sriharian FGD Isyak Eka Wijayanti Frodiane Abu Eda Andrianus Megu Mufar Rozi Handika Ega Wintuwari Vivian Fuji Lestani Oscar Dala Anaguru Soekarno Mila Kandrimus Demi Lauda Hussein Yulita Kewa Didomaki Bintakul Korida Dwi Wahyuni Kartika Ayang Sari Jayanti Dwi Rahmandani Putri Nur Aini Evi Wijayanti Taufik Diripati Gaudensia Ratu Tumuk Ambur Ari Dwi Dwi Endang Minglu Petronela Singran Tigaria Julianti Stefania Junita Sari Yulina Rambu Lubu Beba Nur Nur Koy Melia Kristiana Cahayu Herlin Tanggu Damasina Finda Dwi Priyana Yunita Yosefi Vivi Vivi Indah Sari Oscar Evan Sius Roger Yoga Harry Prasetyo Ed Evaldus Dede Anand Darmawa Ricardus Jahadu Rokman Handayani Guru Amato Putra Fatima Dwi Hartanti Everisa Gemma London Maria Meriana Rita Inti Wijayanti Florentina Waha Soge Stefanus Laba Muhammad Ali Maksu Terima kasih Program Studi Pendidikan Fisika Bapak dan Jerman Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Bapak Ahmad Jutri Yatasi Bapak Program Studi Pendidikan Fisika Program Sianus Subang WU Open Eric Estrada Sayro Lucas Halibeta Jul Meriansi De Araujo Beri Daud Rudiman Wunga Adrianus Octavianus Amaki Natalia Gero Iin Susanti Albertus Yosef Sanghaama Heran Susanti Mariani Putri Ledi Wahidah Rizki Maharani Temprianti Vivian Aryani Dantamai Etlinia Bajung Francisca Debi Idus Irenica Karlin Abu Haru Godevilla Sriyati Wela Athanasius Agung Agung Jawa Esther Boba Bani Leonarda Yulnilsa Sulastri Agnista Jessica Ardegina Princexia Rosyana Jahita Yosef Nansi Limpina Anggun Nambupari Gusi Felicitas Dayanti Skolastika Jumina Krofilda Denirita Afra Mariana Yuliana Ika Maria Maria Overserty Maria Angelina Mercy Sylvie Erin Mustika Marta Diana Surianti Maria Krista Afianta Elisa Silviani Dahliani Laurencius Marsianus Agud Yosafat De Wagdion Monamoni Natalia Van Terima kasih Mendengarkan lagu Bapak Ibu Petri Adi Timohan Perkiri Dadi M Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati para dosen yang hadir pada kegiatan judisium kali ini. Dan saya hormati pengurus SMF yang hadir kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, saya sampaikan selamat kepada mahasiswa yang kali ini di judisium. Sekali lagi, selamat. Karena kalian semua sudah meneku. Apa namanya? Berkuliahan. Selamat. 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 Nah, atas keperhasilan itu. Tentu, saya sangat berharap kalian bisa bersyukur. Terima kasih. Situasi yang sebelah ini. Situasi yang sebelah ini. Situasi pandemi. Kalian masih bisa menyelesaikan perkuliahan kalian. Dengan sukses tentunya. Seperti lagi, saya harapkan kalian bersyukur untuk itu. Yang berikutnya, tentu kalian juga harus berterima kasih kepada orang tua kalian. Yang mungkin susah payah gitu ya, untuk membiayai perkuliah. Kalian, karena situasi pandemi yang seperti ini saat ini. Tapi orang tua kalian luar biasa. Sehingga kalian bisa selesai. Ikuti program di masing-masing. Terima kasih juga perlu kalian sampaikan kepada para dosen. Setelah pembina kalian selanjutnya. Dan kemudian, kepada para kaprodi tentunya. Karena, bagimanapun, tanpa bantuan kaprodi, kalian mungkin. Betul tentu bisa juga. Nah, karena itu saya harapkan kalian semuanya. Yang di Yudisium kali ini. Berterima kasih. Dan para kaprodi yang ada di depan. Yang berikutnya, berita gembira. Saya sampaikan bahwa kapus kita saat ini, dari klasterisasi yang dilakukan oleh Kedipun. Untuk tahun 2020, kapus kita masuk lebaran seratus besar. Luar tinggi terbaik. Nah, ini patut berbahagakan kita semua gitu ya. Dan dari seratus besar di situ, di karma masuk dalam posisi ke 89. Sekali lagi, ini prestasi yang membargakan bagi kita semua. Nah, prestasi yang membargakan ini tentu tidak terlepas dari transporti, baik pimpinan, dosen, karyawan, maupun mahasiswa semuanya. Dari para pimpinan tentu sudah bekerja keras. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagaimana supaya kampus kita menjadi kampus yang selalu menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Begitu juga para dosen. Ini juga berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Baik dari segi proses pembelajaran, dari penelitian, maupun pengabdian. Dan yang tidak kalah pentingnya juga dari semua mahasiswa. Di sini mahasiswa juga luar biasa. Kita sudah memberikan kontribusi yang berbaik untuk kampus kita. Banyak kejuaraan yang telah dirai oleh mahasiswa kita. Luar biasa ya. Dan tentu saya sampaikan peran mahasiswa di fakultas lain dan teknologi ini sepertinya aman sangat luar biasa. Dari BKN, BABD, maupun ekstra-ekstra yang lain. Luar biasa. Nah mungkin nanti akan saya bacakan beberapa. Karena sepertinya belum pernah tahu semua gitu ya. Mungkin yang saya bacakan hanya sebagian dari yang sekian banyak. Dari prestasi yang dilahir oleh mahasiswa kita di tahun 2019-2020 ini. Nah yang berikutnya perlu juga saya sampaikan. Dan nanti sudah nanti kalian sudah menjadi alumni tentunya. Saya harapkan peran dari kalian semua dan juga alumni secara umum gitu ya. Untuk bahu-bahu bagaimana menjadikan kampus e-kama ini menjadi semakin lebih baik. Kita selalu menarang ke depan kampus e-kama bisa menjadi banyak. Kampus yang lebih baik kalau bisa, bisa ke klaster 2. Oke, sekarang ini masih klaster 3 gitu ya. Cuman kita sudah masuk dalam jajaran 100 besar bulan tinggi. Dari 2,000-an bulan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Nah berikutnya saya tidak lupa juga menekankan pentingnya pengisian SKPI. Khususnya bagi mahasiswa yang diudisium kali ini dari program studi TI maupun SI. Ini SKPI-nya mohon diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang apa ya, akan ada tujuh video di dunia kerja. Nah untuk yang pendidikan matematika dan pendidikan fisikal, barangkali, apa ya, untuk SKPI tidak sepenting dari SI dan PI. Karena untuk menjadi guru itu sudah lewat jalur PPG. Namun demikian SKPI tetap diisi dengan sebaik-baiknya kegiatan apa yang sudah kalian lakukan, sudah kalian proyek, dan semuanya dimasukkan dalam SKPI. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berikan penjagaan selamat. Semoga nanti setelah dinyatakan lulus, sudah mendapatkan surat keterangan maupun nanti sudah mendapatkan ijazah, kalian semua mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dijitakan. Berikutnya akan saya penjagaan beberapa prestasi yang telah terekam. Mohon maaf barangkali mungkin ada yang belum terekam di PM. Ini akan saya penjagaan. Yang pertama, Juara satu Lomba Video Pendek Vision Digital STP Jakarta. Ini direk oleh M Ali Maksud. Selamat sekali lagi. Terus yang berikutnya, Juara satu Lomba Video Elko, Universitas Udayana. Dirai oleh M Ali Maksud dan Armando Orman. Selamat. Berikutnya, ini Startup Blantix, Juara harapan entrepreneur FES TN UP Makassar. Ini dari tim mahasiswa MPST terbiasa. Terus ada juara tiga media pembelajaran di Universitas Ahmad Dahlam. Dirai oleh Inti Wijayati dan Ida Silvia. Selamat. Terus juara 6 LKTI Nasional di AEW UBK. Dirai oleh Ida Silvia, Minyamin Cemat, dan A Mubarok. Selamat kepada yang juara ini. Berikutnya, juara tiga Minotech bidang TIK, Dirai oleh Lailin dan Rifqi. Selamat. Terus berikutnya, Tim Rantul Faisal. Ini, Pemilih sebagai peserta BAPI HATADUMI. Selamat. Terus juara dua, KTNI Nasional Inovasi Pakat, Universitas Truno Joyo. Dirai oleh Benjamin Jeman dan TIK. Selamat. Terus pemenang Lomba Video Kominfo. Ini, Muhammad Kalimantso. Terus ada beberapa penerimaan tibat BKM. Dan, tahun kemarin ini, 2019-2022, Dari Fakultas Lain dan Teknologi ada 4, Timnya Inti Widayati, Timnya Esa Sorifah, Timnya Ahmad Mutakin, Dan Timnya Nur Rahman Utami. Selamat kepada semuanya. Kemudian itu, Sekali lagi mohon maaf apabila Ada dari beberapa mahasiswa yang mendapatkan juara tapi belum sempat bertang. Baik. Baik. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Secara umum, alasan mengapa saya masuk di prodi pendidikan matematika adalah? Kita misalkan variablenya tersebut adalah Himpunan penyelesaian dari nilai X. Juga akan kita bawa dan kita gambar lagi nih. Karena pada waktu itu, Prodi yang menurutku paling keren adalah matematika gitu. Dan yaudah aku masuk begitu aja. Aneh. Memang. Jujur, waktu pertama kali masuk di kelas matematika, Saya sedikit tertinggal dengan teman-teman saya Karena melihat dari background saya yang lulusan SMK Dan saya bukan fresh graduate. Namun seiring berjalan waktu, Pola pikir saya mulai terbentuk Dan akhirnya saya berpikir Aku tidak peduli bagaimana backgroundku. Aku tidak peduli bagaimana background teman-temanku. Yang ada di pikiranku saat itu adalah Bagaimana aku bisa sama seperti mereka minimal Atau mungkin aku bisa melebihi daripada mereka. Dan di Universitas Kanjuran Malang ini Aku punya banyak teman, Aku ikut berbagai organisasi, Baik itu organisasi keprodian, Maupun organisasi UKM gitu. Dan terakhir, Kemarin aku menjabat sebagai ketua umum UKM, Yaitu UKM Menua. Menjalankan rutinitas perkuliahan Diiringi dengan organisasi Memang menguras banyak tenaga dan waktu, Serta pikiran. Namun ketika saya masuk kampus pertama kali dulu, Saya berpikir bahwa suatu saat nanti, Ilmu matematika saya akan saya terapkan, Dan akan saya dampingi dengan ilmu organisasi. Seperti itu. Dan saat ini terbukti. Beberapa waktu yang lalu saya melaksanakan Ujian skripsi pada tanggal 16 Juli. Namun sebelum itu saya sudah diterima Bekerja di salah satu kantor pemerintahan di Kota Malang, Yaitu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Dan di sana saya sebagai staff kreatif. Seperti itu. Di sisi lain, saya juga tidak ingin melepaskan ilmu pendidikan saya. Saya saat ini juga memegang dua anak sebagai tentor. Saya memberikan kelas privat kepada mereka, Sebagai tanggung jawab saya bahwa saya pada dasarnya adalah pada dunia pendidikan. Dan pada beberapa waktu yang lalu juga, Saya juga sempat mengajar di salah satu SMK swasta di Kabupaten Malang. Di sana saya sempat mengajar selama kurang lebih 2 semester. Dan walaupun pada akhirnya harus saya tinggalkan. Karena lagi-lagi saya harus berbagi waktu. Saya pasti sangat berterima kasih kepada Universitas Kanjuran Malang Yang telah menerima saya. Yang telah mewadahi saya. Dan di Universitas Kanjuran Malang ini saya juga cukup berprestasi. Ada sekitar 8 atau 9 prestasi yang pernah saya raih. Tingkat nasional dalam bidang ESAI, LKTI, maupun video edukasi. Kemarin terakhir saya berlomba di Jakarta. Itu acaranya Vision 3, Vision Series Competition Education Festival. Itu yang mengadakan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Aduh, selamat nih bang. Juara berapa bang? Juara 3 saya. Juara 2, selamat ya, selamat ya. Ini terbang ke Kalimantan dengan membawa hasil. Selamat, mantap, mantap. Di sana saya sebagai juara satu cabang video edukasi. Kalau ditanya apakah kuliah itu penting, aku jawabnya cukup penting. Mengapa? Karena kuliah bukan hanya masalah bagaimana kita bisa meraih IPK tinggi. Bukan hanya bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap mata kuliah yang diberikan di kampus tersebut. Namun kuliah mengajarkan kita bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana kita bisa melihat dunia dari berbagai perspektif. Dan hanya di perkuliahanlah kita bisa bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya tidak pernah kenal. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. Berbeda ras, suku, agama, bahkan budaya. Dan di Universitas Kanjuran Malang ini saya bisa belajar itu semua. Thank you Universitas Kanjuran Malang. Thank you Mathematic Education Department for having me. Tanpamu aku tidak bisa seperti ini. Dan terima kasih telah mengantarku sejauh ini. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Terima kasih. Saya Muhammad Ali Maksum. Never stop learning. Stay kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan sebagai penutup pacar 4 hari ini. Marilah kita berdoa seraya memohon kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Nah, kalau dilapikan, menatap kamera, posisi tempat duduk. Vivo, Vivo ini siapa? Ya. Nah, tolong. Nama Vivo. Ya. Mas Iman, kontrol seharusnya. Sudah, Mas Iman. Satu, dua, tiga. Sudah. Selek berikutnya. Satu, dua, tiga. Sudah. Plan berikutnya. Sudah. Ayo, coba duduk yang disiapkan. Turun siksa Imanikan. Turun siksa katanya. Markus. Malul, waksud gak ada. Mana? Oh, tak. Asus. 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 Asus! Asus. 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 yaudahlah gak apa-apa yaudahlah gak apa-apa yaudahlah posisi yang terapi karena ini dokumentasi ada kamera mas siapa ini ya jangan omong aja siapa ini oke OVO ini ayo mas satu ya satu dua tiga oke ya setelah berikutnya ya ayo siapa ini ayo jangan posisi piring tak berdua tak berdua ini siapa ini ayo posisinya ayo posisinya ya di kelasnya ayo siapa ya ya mas masih ada masih ada terakhir terakhir siapa ini tak berdua ini agung agung yanto ya 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 ayo kita foto iya iya ini masih apa ini mas terakhir ayo perhatikan kamera ya satu dua tiga terakhir 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 oke diinfokan kepada teman-teman semuanya terakhir 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 diinfokan kepada teman-teman semuanya untuk pembagian SKL akan dilakukan besok melalui Google Drive jadi nanti dari fakultas akan menyiapkan Google Drive disitu nanti ada SKL-nya teman-teman nanti tinggal teman-teman bawa saja masih sesuai kita selama masing-masing nah link Google Drive itu akan bertahan selama satu hari jadi pastikan besok teman-teman mendapatkan SKL-nya besok karena